Jakarta STI NBIN di Proliga 2024 masuk ke babak Final Four di urutan ketiga. Final Four Proliga 2024 yang akan digelar dalam dua putaran. Putaran pertama babak Final Four Proliga 2024 diselenggarakan di Gorbung Tomo, Surabaya pada tanggal 4-7 Juli tahun 2024. Sedangkan untuk putaran ke-24 besar Proliga 2024 dihelat di Gorjati Diri, Semarang pada tanggal 11-14 Juli tahun 2024. Sudah ada empat tim putra dan putri yang mendapatkan tiket babak Final Four Proliga 2024. Satu di antaranya tim yang bertabur bintang, yakni Jakarta STI NBIN. Pada laga Final Four Proliga 2024, Jakarta STI NBIN bakal beradu dengan tim asal Sumatera, Palembang, Bang Sumselbabel. Kedua tim dijadwalkan pada Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini pada babak reguler Proliga 2024, Jakarta STI NBIN dua kali bertemu dengan tim asal Palembang tak mampu mengimbangi perlawanan mereka. Tim Voli Putra Palembang Bang Sumselbabel berhasil mengalahkan perlawanan ketat Jakarta STI NBIN dalam putaran ke-1 Proliga 2024. Pada Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024, Bang Sumselbabel sukses menundukkan Jakarta STI NBIN lewat pertarungan 5 game dengan skor 3-2. Hasil pertandingan putaran ke-2, Jakarta STI NBIN versus Palembang Bang Sumselbabel tanggal 9 Juni tahun 2024 kembali dimenangkan Sigit Ardian CS 31. Lantas bagaimana menurut kalian mampukah Rifan CS mendapatkan tiket kemenangan lawan Bang Sumselbabel pada final 4 Proliga 2024? Pemain asal Jakarta Bayangkara Presisi, Noumori Keita tampil gemilang hingga babak reguler Proliga 2024 berakhir. Pevoli asal Mali itu cukup produktif bersama tim milik kepolisian Rie tersebut dengan mengemas 246 poin. Jumlah tersebut tidak berlebihan mengingat pemain berjuluk The Eagle itu menjadi andalan pelatih, Ray Del Toiran untuk mencetak poin. Rekan satu tim Keita, yakni Daudi Okelo ada di peringkat ke-9 dengan koleksi 152 poin. Torehan yang dicetak Keita jauh meninggalkan pesaing terdekatnya, yakni Leandro Martin Sukun Badak mencetak 205 poin dan disusul rekan satu tim Leandro, yakni Gokhan Gokgos dengan 203 poin. Cukup disayangkan dengan penampilan gemilang Leandro Martin dan rekannya, timnya harus gagal lolos ke babak 4 besar Proliga 2024. Dua pemain asing Palembang Bangsum Selbabel, Armin Afsin Far dan Mohamed Al-Hadadi juga tampil moncer dengan masing-masing mengemas 198 poin serta 190 poin. Sementara di posisi enam, Renan Buyati dari Jakarta Lavani yang baru mencetak 175 poin. Dari barisan pemain lokal, dua penggawa Jakarta STIN Bin, Rifan Nurmulki dan Farhan Halim masuk dalam list. Rifan tampil menjanjikan dengan mengemas 158 poin. Adapun Farhan Halim tetap stabil dengan mengemas 154 poin. Jumlah tersebut membuatnya terus dimainkan pelatih Rian Masajedi, untuk menggantikan Luis Elian. Final 4 Proliga 2024 mulai 4-14 Juli tahun 2024. Sebanyak delapan tim telah memastikan diri menyegel tiket ke babak Final 4 Proliga 2024. Sektor putra berisikan Jakarta Lavani Alobang, Palembang Bang Sungsel, Jakarta STIN Bin, dan Jakarta Bayangkara Presisi. Sementara itu, tim lolos dari sektor putri terdiri dari Jakarta Popsifopolwan, Jakarta Bin, Jakarta Pertamina Enduro, dan Jakarta Elektrik PLN. Setiap tim dari masing-masing sektor akan berjuang demi tembus Grand Final Proliga 2024. Babak Final 4 Proliga 2024 akan menjadi ajang para tim yang lolos untuk melanjutkan kiprahnya. Setiap klub dari masing-masing sektor bakal tergabung lagi dalam klasemen mini Proliga 2024. Pada Final 4 Proliga 2024 kali ini, para tim bakal bertanding dalam sistem round-robin dua putaran. Dengan demikian, tiap tim di masing-masing sektor akan bertemu satu sama lain sebanyak dua kali. Tim yang berhasil menyegel dua peringkat teratas klasemen Proliga 2024 masing-masing sektor berhak lolos ke Grand Final. Laga perebutan juara Proliga 2024 akan berlangsung pada tanggal 21 Juli tahun 2024 mendatang. Sementara itu, tim yang hanya finish di peringkat 3 dan 4 Proliga 2024 tak akan melaju ke final. Namun, mereka bakal beradu dalam perebutan status tempat ketiga Proliga 2024 pada tanggal 20 Juli tahun 2024. Di antaranya jadwal tim yang bertabur bintang Jakarta STIN BIN, pada tanggal 4 Juli tahun 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Palembang-Bangsung Selbabel versus Jakarta STIN BIN.